Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tiktok shop lagi ya guys ya Jadi aku tuh mau ngerekomendasiin ke pemula yang baru mau jualan online Kalian bisa pakai aplikasi ini nih jadi ini adalah aplikasinya Guys jadi aku tuh baru buka toko baru banget di minggu ini Belum ada 7 hari deh belum ada baru 5 hari guys nih Aku mau info ya pesanan yang menunggu di proses itu 3 Terus yang sudah terkirim itu lumayan ya Yang sudah terkirim ada 2 terus yang sedang dikirim itu ada 6 ya Jadi baru buka toko 5 hari udah keluar barang segini Dan buat temen-temen yang misalkan jualannya susah misalkan di shopee gitu Kalian bisa nyobain di tiktok guys ini aku baru 5 hari jualan tapi udah lumayan banget gitu Nah jadi apa namanya menurut aku jualan di shopee dan di tiktok itu sepertinya lebih cepet tiktok Karena aku sendiri posting foto di shopee itu belum ada yang beli sama sekali guys Karena mungkin kalau shopee butuh proses banget dan persaingnya bisa jadi ketat-ketat gitu loh Karena di shopee itu mungkin kita harus ngiklan naikin iklan gitu ya kan Kemudian selain itu juga kita harus start sale dulu dan lain-lain Jadi kayaknya kalau opening buat para pemula itu lumayan agak susah kali ya guys ya Nah dan menurut aku rekomendasi buat pemula kalau mau jualan online itu kalian bisa banget di tiktok shop guys Cobain deh misalnya kayak kalian cobain aja dulu misalnya 3 hari 5 hari gitu Karena ini aku sendiri dan aku tuh guys ini tuh live ya Aku jualannya live di tiktok dan menurut aku lumayan banget barangnya cepet keluar gitu Nah buat temen-temen nih yang mau proses pengiriman di tiktok shop langsung aja aku kasih caranya juga Nah lanjut aja langsung ke pesanan Jadi ini adalah pesanan aku yang ketiga ya Yang ketiga guys nih caranya nih siapkan kiriman ya Terus di pick up jadi pick upnya itu nanti paketnya diambil guys sama JNT Terus kita pilih aja waktu pick upnya kapan dan selesai Konfirmasi dan siapkan kiriman Jadi aku juga cuman pick up-pick up aja Nah ini ya ini adalah waktu pick upnya hari ini jam 1 Terus ini adalah JNT Express nomoresi Nah buat temen-temen yang belum punya print out Misalnya kayak buat nge print tempel di paket gak masalah Kalian cuman nulisin aja nomoresinya dan nama penerimanya sama nomor handphone Itu gak masalah kalian gak usah nulisin panjang lebar kayak nama alamat gitu-gitu Maksudnya kayak alamat panjang lebar kan alamat biasanya panjang banget ya kan guys Jadi kalian cuman bisa gak apa-apa nulisin resi doang sama namanya aja Terus klik oke Nah nanti ini akan berubah guys jadi cetak dokumen Terus kalian tinggal cetak dokumennya nanti muncul kayak gini ya Nanti bakalan muncul kayak gini Terus kalau udah muncul kayak gini kalian tinggal tulisin namanya aja Nah kayak gitu Sama ya yang ini juga kalian siapkan kiriman Kemudian pick up Terus tanggalnya tanggal berapa Konfirmasi dan siapkan kiriman Kayak gitu Dan mudah banget ya kan guys Untuk menyiapkan kirimannya juga Dan buat temen-temen Buat pemula nih yang pengen jualan online Aku rekomendasiin coba deh kalian Buka toko di tiktok guys Karena lumayan juga ya Maksudnya kayak Lumayan bisa keluar cepet barangnya guys Namanya juga mencoba ya kan Siapa tau kalian juga bisa lebih cepet Untuk Buka toko di tiktok gitu Terus Kita lihat ya Untuk keuangannya Nah jadi penarikan uangnya itu Nanti kalau misalkan sudah 7 harian ya Sebenernya sih ada keterangannya juga ya guys Ini kan Apa namanya Untuk diselesaikan ya Jadi maksudnya untuk diselesaikan itu Barangnya udah dikirim Dan sudah diterima oleh pembeli guys Ini adalah Dia bayarnya Tanggal 3 bulan 10 Terus nanti uangnya bakalan kita terima Itu di tanggal 10 ya Jadi Apa namanya Selisihnya 7 harian Terus yang ini juga nih Dibayarinnya di tanggal 2 ya Pesanannya Diterimanya tanggal 12 Sebenernya random ya Nggak tepat banget Di 7 hari Nah yang ini juga kan Yang 80 ribu Itu ada di Selisihnya hampir 10 hari ya guys Ini yang kedua Lumayan Apa namanya Jangka waktunya lumayan juga sih Tapi menurut aku lumayan Lumayan juga gitu cepet keluar barangnya Nggak apa-apa guys Tipis-tipis ya Namanya juga jualan online Tipis-tipis keluar Tapi kita dapet gitu Kayak gitu ya Terus selain itu juga nih Kalian bisa lihat produk aku Produk aku tuh cuman 2 biji doang guys 2 biji ya Karena memang aku baru opening banget Di minggu ini Tapi udah lumayan Udah 13 piece terjual Jadi menurut aku Ini tuh lumayan Cepet keluar sih Kalau Untuk pemula seperti aku Karena aku bener-bener Kayak ngebandingin gitu ya Jualan di Shopee Dan jualan di TikTok shop Kok lebih Cepet keluar di TikTok gitu ya Karena aku juga posting di Shopee Kenapa tidak ada yang check out gitu Mungkin karena Baru opening Dan biasanya kan Orang kalau milih produk itu ya Ya star seller gitu Terus banyak review gitu ya kan Beda dengan live TikTok Kalau aku kan live TikTok tuh langsung ya Siaran langsung gitu Jadi mungkin orang udah bisa langsung liat Untuk foto Atau misalkan untuk Videonya langsung kan Aku live Jadi mereka bisa melihat produk aku Oke banget Apa enggak gitu Mungkin kalau di Shopee kan Aku enggak live Tapi sebenernya guys Di Shopee juga ada fitur live-nya juga Kalau misalkan Kalian para pemula Pengen banget live Yang enggak punya TikTok Bisa di Shopee Karena di Shopee juga ada Sistem live-nya juga Nah Kayak gitu ya Buat para pemula Yang mau jualan online Kalian bisa banget Menurut aku Rekomennya di TikTok guys Walaupun Penarikan uangnya lama Tapi barangnya cepat keluar Kayak gitu Mungkin ada kekurangan Dan kelebihan ya Kalau di Dan adminnya juga Enggak banyak sih Paling Rp. 2.000 Atau Rp. 1.800an lah ya Di TikTok Ya tergantung harga produk Harga produk aku kan Paling Rp. 40.000 Rp. 60.000 gitu ya kan Beda dengan Kalau nominal harga Jualnya gede gitu Adminnya juga lumayan Dan buat yang Di Shopee mungkin juga Kalau di Shopee Keuntungannya Narik duitnya Lebih cepat guys Jadi kalau di TikTok kan Kurang lebih 7 harian lebih ya Kalau di Shopee mungkin Ya enggak selama TikTok gitu lah Pokoknya ada kelebihan Dan kekurangan sih guys Kalian bisa milih aja Rekomen mana Jualan di TikTok Atau di Shopee Kalau menurut aku sih Di TikTok ya Oke guys Itu dia ya Video dari aku Buat para pemula Kalian bisa banget Nyobain jualan online Karena jualan online Menurut aku Lumayan banget Kita enggak usah capek Keluar kayak buka stand Di luar gitu Kalian tinggal Live aja Apalagi kalau misalkan Pesanan kalian Udah banyak guys Sehari misalkan Pick up 10 Juga udah lumayan banget Misalnya Untungnya Satu item Misalnya 10.000 aja Udah 100.000 loh Dalam sehari Dapet untungnya Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment Subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye bye